Musik Saya mengenal program Beras Premium, ini dari informasi dari undangan dari LDPM. Kebetulan untuk Kabupaten Belali yang diutus itu salah satunya adalah kelompok tani-tani maju. Dari pelajaran lengkap, dari mulai penggarapan sawah sampai jadi akan ditanam. Cara tanam padi yang benar, cara mengolah tanah yang sebenarnya. Mulai dari persiapan lahan sampai dengan pasca panen. Pertanyaan kan ingatkan mbak, petan ini kan sepenting ini kan pari ini mengertasi lemuh. Mupuk kimia kuatah. Ngerti tahu, ini gas angsal pelatih ini kan sani mengertasi kondisi ini tanah di daerah petani. Mereka kan pripun, ngerti ini mengertasi. Apabila kita bandingkan secara konvensional kemarin, kita dalam satu lahan itu, kita untuk penggunaan pupuk kimia itu biasanya kurang lebih itu sekitar 300 ribu rupiah kita habis untuk membeli pupuk kimia. Setelah menggunakan penggunaan pupuk BMG dan juga srap itu, kita bisa menekan hampir 25 persen untuk penggunaan pupuk kimianya. Dalam arti bisa kita menekan sekitar 50 ribu per luas lahan sekitar 2 ribu meter persegi. Dan kenyataannya memang sudah diperkutikan. Dari anggota-anggota Gak Putan, memang hasil panen itu memang maksimal. Sebelum pelatihan itu 1 hektare kan hasilnya cuma 6 ton. Tapi setelah saya ikut pelatihan, ilmunya saya terapkan, itu alhamdulillah kan hasilnya meningkat. Yang dulunya itu 6 ton, sekarang alhamdulillah menjadi 8 ton. Itu alhamdulillah ya bagus hasilnya. Warnanya itu putih, enggak bening tapi putih. Rasanya itu pulen enak gitu loh. Harganya lebih dari harga yang ada di pasaran. Jadi ada selisih harga per kilogramnya itu bisa mencapai sekitar 300 sampai 400 rupiah per kilogramnya. Untuk kedepannya memang ada rencana saya untuk mengikut sertakan untuk warga atau khususnya kadang tani untuk di desa pandean ini untuk mengikuti program beras unggulan tersebut. Karena memang sangat menguntungkan hasilnya lebih bagus dari yang kita bayangkan. Otomatis kan bisa mengurangi pupuk kimianya, juga tenaganya juga ngirit, hasilnya juga bagus. Masalah nanti panen kalau enggak ada tengkulak itu kan juga udah ada yang menerima. Untuk LDPM ataupun juga kamputan agar bisa lebih berdikari, lebih sehat, lebih berfungsi organisasinya. Dan diharapkan ke depan itu bisa melakukan bisnis secara mandiri. Dalam arti bisa membeli beras premium dari petani dengan harga yang sesuai dan juga bisa mendapatkan keuntungan yang bermanfaat untuk kesejahteraan dari petani. Terima kasih telah menonton!